Guru saya sering mewajibkan jangan sampai istighfar awliya ditinggal setiap malam Minimal seratus atau dua puluh tujuh kali Apa bacanya? Astaghfirullahaladzim li wali walidayah Wali ashabil hukukil wajibati alayyah Wali jami'il mu'minina Bukan muslimin dulu Muslimin belakangan Karena di dalam sana di dalam ayat surah al-ma'idahnya Wali walidayah wali jami'il mu'minin Yawma yakumul hisab Gak ada muslimin disitu dalam ayatnya Makanya mu'minin didahurukan Kalau dalam istighfar Astaghfirullahaladzim li wali walidayah Wali ashabil hukukil wajibati alayyah Wali jami'il mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum Wal amwat Siapa yang baca itu dalam setiap hari Dua puluh tujuh kali Maka dia akan dimatikan Dan dibangkitkan dari dalam kubur Bersama para awliya'nya Allah subhanahu wa ta'ala Karena wali-wali gak egois Istighfar bukan hanya untuk dirinya Istighfar bukan hanya untuk bapak emahnya Tapi dia istighfar Ashabil hukukil wajibati alayyah Seluruh yang punya hak terhadap dirinya Dan dia punya hak terhadap diri orang lain Dia doakan Dia pintain ampunan Nah ini jangan ditambah-tambahin Kadang-kadang ditambah-tambahin Yang orang-orang kita nih Wali ashabil hukukil jami'il wajibati alayyah Wali masyikhinah walimu'alimina Gak pakai begitu saja gitu Termasuk Ashabil hukukil wajibati alayyah Ini kadang-kadang orang kita kepinteran daripada Imam Gozali Kayaknya dia lebih hebat daripada Imam Gozali Ini jangan Ini ijazah aslinya seperti itu Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Wali walidayya Wali ashabil hukukil wajibati alayya Wali jamil mu'minina Wal mu'minaat Wal muslimina Wal muslimat Al-Ahiyyai minhum Wal-amwad